Kristen yang bagaimana yang akan menjadi sasaran setan? Satu, Kristen yang tidak berbuah. Berbuah sebenarnya kita mempermuliakan Bapak. Bapak itu dimuliakan bukan hanya dengan kita mulut nyanyi, bukan. Oh saya sudah mempermuliakan Bapak, saya sudah nyanyi, tepuk tangan, it's okay. Tapi sebenarnya salah satu cara yang hebat untuk memuliakan Bapak adalah berbuah. Ketika Bapak dipermuliakan, kerajaannya datang. Ingat ya, doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dipermuliakanlah namamu. Terjemahan lain bukan dikuduskan, tapi dipermuliakan namamu. Lalu apa? Datanglah kerajaanmu. Ketika saudara dan saya sedang berbuah memuliakan Tuhan. Saudara terima kerajaan. Karena ketika saudara dan saya rohaninya masih bayi, jadi mangsa empuk, saya setan. Setan turun dengan amarah yang dasyat. Siapa yang menjadi sasaran setan? Ini yang perlu kita pelajari. Saya doakan jemaat GSJS, tidak menjadi sasaran setan. Amarah setan. Kalau papa marah di rumah, sasarannya seringkali siapa? Mama. Istri itu seringkali jadi sasarannya. Betul ya? Yang cenyum-cenyum punya pengalaman. Kalau mama marah karena dimarahi papa, yang jadi sasarannya? Anak-anak. Kadang-kadang anak-anak gak ada apa-apa, digawapui. Anaknya bingung. Apa apa, kok aku dicetoti, dijiwiti. Mama melampiaskan marahnya karena dimarahi papa. Anak-anak marah. Yang jadi sasarannya siapa? Si Inem. Pembantunya dimarahi. Pembantunya marah. Karena dimarahi anak-anak. Sasarannya siapa? Kucing, anjing, burung, binatang, peliharaan, kebukin. Setan marah. Siapa sasarannya? Saya ingat. Bayi-bayi di bawah dua tahun. Menjadi sasaran. Amarah, raja, he, rodes. Peristiwa natal. Ya. Saudara merindukan natal. Halo, amin. Satu kecil kita merindukan natal. Hadiah terbesar dari bapak. Yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan. Semua sudah kangen natal? Amin. Natal telah tiba. Apa? Natal telah tiba. Inggrisnya gimana? Felis Navida. Yes. Ayahnya ini. Felis Navida. Sudah merindukan apa? Natal. Amin. Saudara-saudara, setan. Ya, ini Herodes bentuknya. Melampiaskan marahnya kepada bayi-bayi berusia dua tahun. Bayi-bayi yang tidak berdosa. Ya. Herodes, raja sudah tua kok beraninya sama bayi. Setingkali kita bilang, Kan jok man ini ambil arek cilik. Man ini loh, depono bapaknya. Iki duduk arek cilik mana? Ini masih apa? Bayi. Tanya. Bu, bayinya berapa? Satu setengah tahun. Del. Lepas kepalanya. Semua. Di rumah-rumah, di sweeping. Ya. Cek naik mobil, dibentikan. Ada bayi? Ada bayi? Loh, gak lei apa? Bayi. Wan ini cuma ambil? Bayi. Setan memang yang disasar itu Kristen-Kristen bayi. Sebab itu saya berdoa, saya bertanggung jawab disini. Mengajak dan membawa jemaah gejes dewasa. Rohaninya. Amen. Karena ketika saudara dan saya rohaninya masih bayi, jadi mangsa empuk, saya setan. Saya ingat Yesus memberi perumpamaan seorang yang mempunyai kebun anggur. Di tengah-tengah itu ada pohon arah. Dan sudah tiga tahun pohon arah itu ada disitu, ternyata tidak berbuah. Ya. Tidak berbuah. Dia panggil yang mengelola. Ini gimana ini? Sudah tiga tahun loh disini. Pohonnya gede, nyelontang. Nah gede lah nyelontang. Ya. Wah, menuh-menuhi tempat, nyesek-nyesek inggonai. Ngotor-ngotori, daunnya banyak. Tapi tidak berbuah. Tebang saja. Tebang. Kalau tidak berbuah, di tebang. Saudara punya pohon mangga, besar, nyelontang di tengah-tengah rumah saudara. Daun-daunnya kalau jatuh kotor semua. Tapi enggak ada buahnya. Saudara kan bilang apa? Biarin disini? Enggak. Potong. Cabut aja ya. Tapi pengelola itu berkata, Tuhan, Beri waktu. Ya. Beri sekali lagi. Kesem. Mungkin 2024 dia berbuah. 2023 belum? 2024. Jemaat GSJS semua berbuah. Ya. Saya seragu. Tuhan selalu memberi kesempatan. Saudara-saudara, Kristen yang bagaimana yang akan menjadi sasaran setan? Satu, Kristen yang tidak berbuah. Di bawah tiga tahun, Belum berbuah dia. Ayo saudara, Setan paling takut dengan Kristen yang berbuah. Tanya sama diri saudara, Enggak usah tunjuk-tunjuk. Ngarepku itu turun berbuah. Depan saya ini loh belum. Enggak usah-nggak usah. Enggak usah suka nunjuk kanan-kiri. Ingat nunjuk orang lain, Tiga menunjuk. Periksa diri, Aku udah berbuah enggak untuk Tuhan. Ya. Saudara-saudara, Saya berdoa, Ada buah-buah, Yang bisa Tuhan nikmati, Dari hidup kita. Buah itu bisa dinik, Dan tidak pernah pohon makan buahnya sendiri. Ceruk kok makan ceruk. Betul itu. Pohon tidak pernah ngejak buahnya sendiri. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Semoga Tuhan bisa menikmati buah kita. Kok enggak dengar orang? Semoga Tuhan bisa menikmati buah kita. Tuhan cari buah, Tuhan enggak cari daun. Pohon arah yang tidak berbuah dikutuk. Sampai ke akar-akarnya. Pohon ini mati. Tapi Tuhan ingin kekristenan kita berbuah. Ingat Yohanes 15, ayat 16. Dikatakan begini, Bukan kamu yang memilih aku, Tapi akulah yang, Kita duduk disini, Bukan karena kita pilih Tuhan, Tapi Tuhan pilih kita. Pastikan yes. Pastikan amin. Amin. Tuhan yang pilih kita loh. Saya berdiri disini, bukan saya yang milih Tuhan. Tuhan yang milih saya disini. Dan aku telah menetapkan kamu, Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya, Nah ini ya akibatnya. Kalau berbuah ini hasilnya. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, Kok enggak ada yang bisa hafal ayat ini? Baca aja. Karena enggak hafal, baca. Yohanes 15, ayat 16. Harusnya ini ayat hafalan, Luar kepala. Harusnya kekristenan, Orang Kristen harus ada ayat-ayat yang kita hafal. Karena satu kali kalau Alkitab hilang, Aplikasi komputer kita, Aplikasi handphone kita, Alkitab tiba-tiba, Ya blank, Dihapus, Alkitab firman ada di hati kita, Dan pikiran kita. Kalau enggak ada yang diafal, Wah susah orang Kristen, Enggak punya pegangan. Ayat 16, Bukan kamu yang memilih aku, Tetapi, Akulah yang memilih kamu, Dan aku telah menetapkan kamu, Supaya kamu pergi, Hasilkan buah, Dan buahmu itu, Tetap, Supaya, Ini hasilnya, Supaya, Apa yang kamu minta kepada Bapak, Dalam namaku, Ada jaminan, Apa saja yang kau minta, Tuhan akan beri. Hari ini, Sudara minta apa saja, Tuhan enggak batasi, Minta joa ke-ake, Mintanya yang cuma ini, Ini, Enggak, Tuhan bilang, Ayo, 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 Ambil apa saja, Kamu, Minta, Tuhan beri, Syaratnya, Ber, Jadi kalau hari ini, Ada yang minta, Belum diberi, Berarti belum, Berbuah, Itu cara ngetesnya, Cara taunya, Saya berbuah enggak, Ada yang saya minta, Tuhan belum beri, Coba keluarkan buah lagi, Untuk Tuhan, Lihat ayat 8, Dikatakan inilah, Caranya, Bapak dipermuliakan, Ayat 8, Yonah 15, Dua tiga, Dalam hal inilah, Bapakku dimuliakan, Kapan itu? Jika kamu berbuah, Banyak, Dan dengan demikian, Kamu adalah, Dengan kita, Berbuah, Sebenarnya kita, Mempermuliakan Bapak, Bapak itu dimuliakan, Bukan hanya dengan kita, Mulut nyanyi, Bukan, Oh saya sudah mempermuliakan Bapak, Saya sudah nyanyi, Tepuk tangan, It's okay, Tapi sebenarnya, Salah satu cara yang, Hebat untuk memuliakan Bapak, Adalah, Berbuah, Dan saya yakin, Jika Bapak, Dipermuliakan, Dengar, Kerajaannya, Akan datang, Yang amin, Yang ngerti cuma tiga orang, Dengan, Bapak dipermuliakan, Ketika Bapak dipermuliakan, Kerajaannya, Datang, Ingat ya, Doa Bapak kami, Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah, Namamu, Dipermuliakanlah, Namamu, Terjemahan lain, Bukan dikuduskan, Tapi dipermuliakan, Namamu, Lalu apa? Datanglah, Kerajaan, Saya beritahu ya, Ketika saudara dan saya, Sedang, Berbuah, Memuliakan Tuhan, Saudara, Terima, Kerajaan, Bilang, Saya terima, Kerajaan Allah datang, Anda terima kerajaan, Ingat, Waktu Herodes, Melihat, Anak tirinya, Yang bernama Salome, Menari dalam pesta, Ulang tahun, Herodes menawarkan, Setengah kerajaan, Markus 6 mencatat itu, Setengah dari kerajaan, Aku berikan kepada, Tapi anak yang bernama, Salome ini, Diajari oleh, Mamanya Herodias, Anak tiri, Ya, Dia minta, Kepalanya siapa? Yohanes Pembaptis, Anak yang cantik, Tiba-tiba berubah, Jadi monster, Loh, Minta kepala apa gak? Horror, Saudara, Mon, Coba bayangkan, Kalau anak saudara, Sweet 17, Ya, Wah, Saudara senang, Di tengah senang, Janji-janji, Biasanya orang, Kalau senang itu, Suka, Nak sini, Noni, Meme, Sini, Ayo, Adik, Ayo, Sini, Minta apa kamu? Honda Jazz? Kamu minta apa? Jam Rolex? Minta tas, LV? Ayo, Papa kasih, Tiba-tiba, Tiba-tiba anak saudara bilang gini, Pak, Ma, Aku minta kepalanya, Pak Samuel Gunawan, Waduh, Horor, Saudara, Dasku ini, Saya hilang, Saudara, Saya minta, Gak minta, Honda Jazz, Gak minta jam Rolex, Saya minta kepalanya, Pak Sam, Tapi, Dikelamuti, Dasku ini, Dipotong, Saudara, Dipakai celurit, Dikandul, Jadul, Lepas, Dibawa kebaki, Apa orang undangan, Gak gayaran, Kepuyo-puyo, Lulululul, Ini gak sih, Menungsoh ini, Iya, Saudara-saudara, Saya ingat, Iblis pernah menawarkan, Kerajaan dunia, Kepada Yesus, Dengan syarat, Sembalah aku, Kerajaan dunia ini, Aku, Berikan, Kepadamu, Saudara, Kalau nyembah, Setan aja, Diberi kerajaan dunia, Apalagi kita, Nyembah Tuhan, I worship, You, Yang bisa angkat tangan, And I'll, Medan, Sampai jumpa.